Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa penyakit demam berdarah denggi atau DPD bersifat endemik. Setiap tahunnya, 390 juta orang terinfeksi virus denggi dan 40 persen populasi di dunia beresiko terkena penyakit ini. DPD termasuk masalah serius bagi masyarakat di Yogyakarta, Indonesia. Pada bulan Oktober 2016, jumlah kasus DPD di Yogyakarta telah melebihi jumlah total kasus yang tercatat di tahun 2015. Peningkatan yang signifikan ini menandakan pentingnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyakit ini. Sekaligus perlunya metode inovatif untuk mencegah penyebaran DPD. Eliminate Dengi Project Yogyakarta atau EDP Yogyakarta adalah penelitian yang dilakukan sepenuhnya oleh Pusat Kedokteran Tropis, Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, dan didanai oleh Yayasan Tahiya, Jakarta. Penelitian ini merupakan bagian dari The World Mosquito Program, sebuah gerakan nirlaba global. Saat ini, EDP Yogyakarta telah melepaskan nyamuk berwalbahia di 40 persen area kota Yogyakarta, sebuah kota padat penduduk dengan rata-rata tingkat kejadian demam berdarah denggi yang cukup tinggi. Tujuan dari pelepasan ini untuk mengetahui nyamuk berwalbahia dapat berkembang biak secara alami, dipopulasi lokal, dan terbukti dapat mengurangi penularan virus denggi, penyebab penyakit DPD, kemanusia. Berdasarkan metode yang dipelopori oleh peneliti dari Australia, EDP Yogyakarta menggunakan bakteri alami yang disebut wolbahia, untuk menurunkan kemampuan nyamuk dalam menularkan virus denggi. Sekali nyamuk berwalbahia dilepas, mereka akan secara alami menghasilkan generasi nyamuk yang dapat mencegah penularan virus denggi kemanusia. Metode ini telah terbukti aman, alami, dan berkelanjutan, sehingga dapat melindungi komunitas dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Nyamuk berwalbahia mulai dilepas pada bulan Januari 2014 di empat dusun di daerah istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini untuk mengumpulkan bukti bahwa wolbahia dapat mengurangi replikasi virus denggi dalam pelepasan skala kecil. Dukungan dari anggota masyarakat, kelompok, dan pihak-pihak terkait sangatlah penting dalam kerja EDP Yogyakarta. Berdasarkan pengalaman di Kabupaten Sleman dan Bantul, EDP Yogyakarta menemukan bahwa penitipan ember telur nyamuk di komunitas sangatlah efektif, berbiaya rendah, dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dibandingkan melepaskan nyamuk dewasa. Dengan dukungan dari masyarakat dan keterlibatan perangkat pemerintah, penelitian lapangan lanjutan dilakukan untuk mengembangkan metode pelepasan nyamuk dalam skala yang lebih luas di kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil percobaan di empat wilayah di Yogyakarta, penelitian dan pengembangan dalam skala yang lebih besar kemudian dilakukan untuk mengevaluasi dampak metode ini terhadap penyebaran penyakit DBD. Di kota Yogyakarta, hal tersebut dimulai dengan sosialisasi dan kegiatan pertemuan dengan komunitas. Kenduri rakyat, keterlibatan wali atau maskot EDP Yogyakarta, dan pembuatan mural di ruang publik menjadi bagian dari pendekatan kultural agar masyarakat, komunitas dan pemangku kepentingan dapat terus terlibat dalam mendukung program ini. Tim akan terus mensosialisasikan nyamuk berwalbahya di kota Yogyakarta dan mengevaluasi dampaknya terhadap penyebaran penyakit DBD maupun penyakit lainnya yang dibawa oleh nyamuk. Penelitian ini bekerja sama erat dengan pemerintah, dinas kesehatan, seniman lokal, dan komunitas-komunitas yang ada untuk memastikan partisipasi masyarakat. Pada tahap akhir, EDP Yogyakarta akan menyusun rekomendasi untuk mengadaptasi teknologi walbahya, termasuk di dalamnya menyertakan pendekatan sosial budaya dalam kebijakan agar dapat menurunkan tingkat penyebaran penyakit DBD pada manusia. Terima kasih telah menonton!